Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Paddle Gapet Channel Channelnya orang banjar Guys, ya hari ini adalah hari Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Paddle Gapet Channel Habis sebelumnya, aku minta tolong dulu sama kalian Untuk klik subscribe, komen, like, dan share Peace banget ya, karena satu subscribe kalian Sambil tekan untuk perkembangan dan memanjuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral terkena tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe Buruan atau ke video-nya karena sudah takut Dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke, terima kasih Jadi guys, ini ada salah satu komentar Di kolom komentar Youtube aku ya Dia adalah ya Penggemar aku ya Subscriber aku juga Dan dia itu cat lovers juga ya Yang memiliki lumayan banyak kucing peliharaan di rumahnya Kurang lebih ya sekitar 6 ekor katanya Dan ya beberapa diantaranya kucingnya tersebut ya Ternyata suka banget memijit-mijit Tadi ya Lalu dia bertanya kepada aku ya Kakak, apakah kakak tahu alasan Mengapa kucing itu suka memijit-mijit pemiliknya Apakah dampak positif dan negatif Dan bagaimana cara mengatasi Atau mencegah kucing yang suka memijit-mijit pemiliknya Tolong jawabannya ya kak Nah ini perutaku pertanyaan sangat bagus ya Aku akan mencoba menjawab pertanyaan si kakak ini Tapi videonya tonton di tonton sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Alasan penyebab Dampak positif dan negatif Dan cara mencegah atau mengatasi kucing yang suka memijit-mijit pemiliknya Nah salah satu perilaku alami yang sering dilakukan kucing Ialah menekan-nekan atau memijit permukaan lembut pemiliknya ya Nah si kucing akan mendorong bantalan pada kakinya Pada permukaan secara berulang-ulang menyerupai Supaya gerakan memijit atau mengolini adonan Nah selain pada selimut Dan alas tidur lainnya Kucing juga melakukan di atas kaki kalian Ternyata ada beberapa alasan yang mendasari perilaku kucing ini Nah dikutip dari situs webmd Berikut adalah beberapa alasan mengapa kucing keliharaan mulai memijit-mijit kalian Oke yang pertama itu ya kebiasaan anak kucing Jadi apakah kalian pernah memperhatikan anak kucing yang baru lahir Si anak kucing seringkali menekan-nekan perut induk kucing untuk merangsang asih Gerakan menekan-nekan menyerupai memijit ini diasosiasikan kucing sebagai bentuk kenyamanan dan perasaan santai Beberapa orang berpikir kucing mulai memijit-mijit manusia karena disapih terlalu dini oleh induknya Faktanya hampir semua kucing melakukan hal ini Yang kedua itu kucing merasa nyaman Jadi kucing mencoba berkomunikasi dengan kalian melalui bahasa tubuhnya Dengan memijit-mijit kaki kalian Dan ini merupakan cara kucing menunjukkan bahwa kucing sedang bahagia Kucing mulai memijit-mijit selimut dan kaki pemiliknya saat sedang tidur dan bersantai Nah yang ketiga ini ya mengurangi stres Nah saat merasa cemas kucing juga seringkali melakukan gerakan memijit-mijit ini untuk mencari kenyamanan Gerakan menekan-nekan permukaan lembut Ini dapat membantu si kucing lebih tenang dan melepaskan ketegangan dari tubuhnya Yang keempat untuk mencari tempat tidur siang Nah jika kalian melihat kucing peliharaan kalian miliki tempat favorit untuk tidur siang Si kucing mungkin mulai menandai area itu Kucing menandai wilayahnya dengan beberapa cara Termasuk menjilat-jilat, buang air kecil dan memijit-mijit area tersebut dengan kakinya Nah perilaku kucing ini meninggalkan aroma unik yang bisa dicium oleh kucing atau hewan lainnya Kucing liar suka menekan-nekan rumput liar atau tanah untuk membuatnya lebih nyaman Nah yang kelima ini menunjukkan rasa kasih sayang ya Selanjutnya cara kucing menunjukkan kasih sayang adalah dengan meremas-remas dan memijit-mijit pemiliknya Perilaku kucing ini yang menjilat menempelkan kepala ke pemiliknya dan mijit-mijit membantu kucing lebih terikat dengan pemiliknya Beberapa cara kucing menunjukkan kasih sayang diantaranya Mendorong kepala ke pemiliknya Mengiong-niong dan mendengkur Menggosok dengan tubuhnya Membuka dan menutup mata perlahan-lahan Lalu bagaimana sih tips-tips mantikan kebiasaan kucing memijit-mijit pemiliknya? Nah ini jawabannya ya Jika perilaku ini cukup mengganggu kalian ada beberapa cara untuk membuat kucing menghentikan kebiasaan ini Berikan kucing bantalah khusus untuk area pijatannya Kalian bisa menyemprotkan cairan peromon di bantah tersebut sehingga kucing tidak tertarik dengan tempat lainnya Nah jika kucing masih naik ke pangkuan kalian dan kembali memijit dengan kukunya gunakan selimut untuk melapisinya Balikan perhatian kucing dengan menawarkan cemilan untuk menghentikan kebiasaan ini Jika kalian konsisten melakukannya kucing akan belajar dengan cepat Jangan menghukum kucing karena kebiasaan ini wajar bagi kucing ya Kucing akan merasa bingung karena kalian memarahinya ya Yang menurutnya ini adalah hal yang nyaman untuk kucing dan dapat menyebabkan perilaku agresif Jadi serangan aku ya kalian itu jika kucing kalian mulai memijit-mijit kalian Itu biarkan saja kucing kalian melakukan hal itu ya Sampai kucing kalian itu merasa puas ya Karena perilaku ini ya Menandakan kucing kalian tersebut Lagi senang, lagi bahagia Atau ingin mengajak kalian berkomunikasi Gitu ya guys ya Jadi ya Biarkan saja ya Asal si kucing tidak melukai kalian Nah guys bagaimana informasi aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Di subscribe, komen, like, dan share Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Bye Sampai jumpa Sampai jumpa